Hai sahabat Tribuners dimana kami berada kembali lagi bersama saya Imam Neli dan saat ini saya berada di jalan Moa Toda saya bersama Bapak Antonius yang dulunya adalah seorang tukang bangunan dan kini berhati-hati jualan sapu keliling Kota Mamera dan saya coba bertanya sedikit kegiatan dari Bapak Antonius Bapak sudah berapa lama Bapak lepas dari dukungan 5 tahun itu tukang batu kayu kenapa istirahat jadi debu-debu kerja berat jadi ini Bapak dari kelapa sendiri orang punya kelapa Bapak beli gaunnya pilih saja ini satu bulan bisa berapa buah sapu yang bapak buat empat puluh lima puluh satu gua dikenal yang berapa satu enak 20 kalau yang kelapa enak lebih kuat ini ini bambu sendiri punya itu pilih-pilih saja jadi Bapak modalnya bisa berapa keluar untuk jadi satu buah sapu itu bisa dapat berapa iya potong 10.000 nah dari hasil jualan untung lumayan satu minggu berapa kali jualan keliling ini tergantung kalau sudah banyak 20 buah 20 berarti bisa 400.000 ya Bapak kalau menang kalau kelapa bisa 300.000 nanti dalam satu bulan bisa hampir satu juta ya ini mau ke arah mana ini langganan banyak kenapa Bapak tidak antar di kiosk-kiosk ini oh kalau di kiosk mereka itu berapa sepuluh batang 10 jalan-jalan yang modalnya hanya yang penting buat jalan satu bulan lima belas dalam satu bulan bisa hampir satu juta Bapak tapi lumayan kebutuhan secara tidak beralih kembali ke tukang kondisi fisik memang sudah umur berapa sekarang tukang sekarang sudah jadi memang ini pekerjaan ringan hanya modal yang penting buat jalan kaki terima kasih Bapak ya seminggu tiga kali jualan sabun ini dari kelapa dan enau yang dari kelapa harganya 15.000 sementara dari anau 20 Bapak ya karena memang dia lebih kuat modal hanya beli botol bekas oli seharga Rp10.000 satu karong sekian sahabat tribuners bincang-bincang saya dengan Bapak Antonius terima kasih 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 terima kasih